Hai semua, ketemu lagi di channel youtube Atanaufal Di video kali ini, Mama Tammu buat selai nanas Nah, mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, komen channel youtube Atanaufal dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Di sini saya sudah siapkan 5 buah nanas Sebelumnya nanasnya sudah dikupas dari kulitnya Buang matanya, buang tulang tengahnya Dan potong kecil-kecil dan dicuci bersih Kemudian haluskan nanas Untuk menghaluskannya, saya gunakan chopper CH200 dari Mitochiba Chopper ini bisa buat haluskan es batu, daging, buah, sayur, bumbu dapur, dan lainnya Masukkan nanas yang telah dipotong ke dalam chopper Ini berat bersih nanasnya setelah dikupas dari kulitnya jadi 3 kg Bisa lebih banyak atau lebih sedikit tergantung ukuran nanas yang digunakan ya Kemudian chopper hingga nanasnya halus Sampai jumpa di video selanjutnya Lanjut chopper sisa nanas Nah ini nanasnya sudah selesai di chopper semua dan ini siap untuk dimasak Untuk memasak selai nanasnya, saya gunakan wokpan Onyx series dari Stand Cookware Wokpannya ini terbuat dari jerman coating, bahannya tebal dan berat Desainnya cantik yang pastinya ini anti lengket ya Kualitasnya bagus banget Untuk pembelian, kunjungi Instagram Stand Cookware Atau klik link di deskripsi di bawah judul video ini Masukkan nanas yang telah dihaluskan ke dalam wokpan Masukkan 3 lembar daun pandan Sebelumnya daun pandannya sudah dicuci bersih dan simpulkan 3 batang kayu manis Satu batangnya ini seukuran kelingking Kemudian ini dimasak sampai menjadi selai Yang pertama ini saya gunakan api sedang dulu sampai mendidih Sambil terus diaduk agar bagian bawahnya gak mudah gosong Nah ini sudah mendidih dan meletup-letup Nanasnya sudah mengeluarkan air Aduk lagi sampai bagian bawah atau dasar panci Kemudian tutup panci Lanjut masak hingga airnya menyusut Gunakan api sedang cenderung kecil Sambil diaduk sesekali agar bagian bawahnya gak mudah gosong Nah ini airnya sudah mulai menyusut Aduk lagi hingga bagian dasar panci Kalau takut meletup-letup atau muncrat seperti ini Matikan dulu api kompornya ya Jadi kalau apinya dimatikan Airnya gak muncrat kemana-mana Gak kena tangan juga Dan kompornya tetap bersih ya Kalau masak selai nanas Baiknya gunakan wajan anti lengket seperti ini ya Jadi gak harus sering diaduk Dia gak gosong dan gak buat capek Gak buat pegel Kemudian nyalakan kembali api kompornya Gunakan api paling kecil Lanjut masak hingga akhirnya mulai mengering Di tahun lalu saya udah pernah share resep Buat selai nanas tapi pakai gula merah Dicampur gula pasir sedikit Kali ini saya buat pakai gula pasir Untuk rasanya sama-sama enak Tapi saya lebih suka pakai gula merah ya Jadi sesuai selera mau pakai gula pasir atau gula merah ya Nah ini airnya udah mulai menyusut atau mengering Masukkan 300 gram gula pasir atau secukupnya Bisa disesuaikan dengan tingkat kemanisan nanas Kalau nanasnya manis gulanya boleh dikurang ya Aduk hingga tercampur rata Kemudian ini lanjut dimasak hingga mengering Atau sampai menjadi selai Diaduknya lebih sering agar bagian bawahnya gak mudah gosong ya Koreksi rasa Kalau dirasa kurang manis gulanya boleh ditambah Kalau udah mulai mengering seperti ini Diaduknya jadi lebih sering ya Supaya bagian bawahnya gak mudah gosong Dan gunakan api kecil Supaya gak gampang gosong Supaya rasanya lebih seimbang dan gurih Masukkan setengah sendok teh garam Kalau garamnya mau di skip juga boleh Sesuai selera Ini adukannya udah terasa lebih berat Nah ini airnya udah mengering Dan ini udah menjadi selai ya Total waktu yang saya gunakan ini Sekitar 3 jam setengah Sampai dia menjadi selai seperti ini Ciri-ciri kalau selai nanasnya itu udah mateng Akhirnya udah kering Ini selainya kalau dibalik dia gak jatuh ya Jadi pastikan selainya ini udah kering Supaya selainya tahan lama ya Matikan api kompornya Lalu biarkan hingga selainya dingin Dan selainya bisa untuk digunakan Nah ini selain nanasnya udah dingin Supaya lebih mudah untuk dimasukkan ke dalam adonan Ini dicetak dulu Saya bentuk bulat-bulat pakai sendok takar Supaya gak lengket di tangan Tangannya diolesi dengan minyak goreng Diolesinya tipis-tipis aja Ambil 1 sendok takar selain nanas Kemudian pulung hingga membentuk bulatan Kalau mau dibuat bentuk lonjong juga boleh ya Sesuai selera Untuk 1 buah bulatan selain nanas ini Kalau ditimbang beratnya sekitar 5 gram Selain nanasnya ini tahan lama Bisa sampai dengan 6 bulan Caranya simpan selain nanas dalam wadah tertutup rapat Sebelum dimasukkan ke dalam wadah Pastikan selainya ini udah benar-benar dingin ya Lalu masukkan ke dalam kulkas di bagian rak Bukan di freezer Nah ini selainya hampir selesai Saya bulatkan semua Jadi berat bersih setelah menjadi selai Ini sekitar 900 gram Dari 3 kilogram buah nanas Yang telah dikupas dari kulitnya ya Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya